Kebijakan yang sangat keliru, yang sangat keliru, yang merujukan negara, ialah hilirisasi, nekel, dan lainnya. Hilirisasi oke, pelaksananya yang salah. Yang dipuji ekspor naik. Pada semuanya ekspor itu, yang dipuji devisanya. Devisanya kemana? Ke Cina. Ekonomi itu kita akan devisi lebih besar dari sebelumnya. Kalau itu berarti utang akan lebih besar lagi. Pendapatan di limpiak, pendapatan menurun. Dan semuanya dana cadangan sudah dibelanjakan oleh Pak Jokowi pada tahun ini. Akhirnya yang harus bayar utangnya, pemerintah akan datang. Pada saat penerimanya kurang. Sementara ada program-program yang bisa dibilang sebagai program mercusuar, Pak. Seperti misalnya makan siang gratis. Makan siang, IKN, berani gak? Kalau dilanjutkan IKN, masalah politik kita bisa selesaikan dengan kompromi. Politik kan hanya bisa sederhana, kompromi selesai. Prabowo melawan, terus begitu jadi main hand, diangkatnya main hand, selesai. Tapi ekonomi itu tidak bisa kompromi. Tahun 2015 itu saja ada kurang lebih 250 kali rapat. Jadi kalau Pak SBY, rapatnya kira-kira per satu minggu sekali. Kalau ini tiap hari, boleh bilang tiap hari. Pak JK itu gak suka rapat, saya tahu. Jadi berarti tersiksa dong, Pak, lima tahun, rapat terus? Sangat. Jangan salah. Apa pelajaran penting yang harus diingat dari dua kepemimpinan hasil pemilu langsung itu, Pak? Menurut Pak JK. Pak JK merasa bahwa Pak Jokowi memang amat sangat perlu di-backup oleh orang yang punya pengalaman. Nah setelah lima tahun, Pak, seperti apa sebetulnya Jokowi Dodo itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam Keep In Touch. Kali ini saya akan menghadirkan tamu yang amat sangat istimewa. Saya berjumpa secara fisik pertama kali tahun 98 awal. Pada waktu itu, beliau adalah ketua yayasan di Masjid Al-Markas. Masjid yang sangat indah, yang sering dikaitkan dengan General Muhammad Yusuf. Dan ini juga namanya mengandung Yusuf yang lain. Dan sejak saat itulah kemudian saya merasa menemukan salah seorang yang bisa dijadikan rujukan dalam banyak hal. Setiap kali saya bertemu dengan beliau, tamu saya ini, saya pasti mendapatkan pernyataan-pernyataan yang tidak pernah saya temukan dari orang lain sebelumnya. Sesuatu yang baru. Dan menurut hemat saya, di tengah situasi kita seperti hari-hari ini, sangat perlu kita berdialog menggunakan akal sehat dengan kejernihan dengan Pak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak. Saya sangat senang Pak JK menyambut baik. Ajakan saya dan kawan-kawan untuk bergabung di Keep In Touch, ngobrol begitu. Karena saya tahu bahwa Pak JK sekarang pasti sangat dicari orang. Salah seorang yang kata-katanya, kalimatnya, bukan hanya diperlukan untuk didengar, tetapi diedarkan seluas mungkin untuk membangkitkan antara lain perlawanan dalam konteks yang sekarang. Pak JK, saya ingin mulai dari satu hal yang menurut saya perlu saya sampaikan. Beberapa waktu yang lalu, dan saya yakin Pak JK nonton, di Keep Talking, program yang lain, program monolog, saya menceritakan pelajaran yang memberikan Pak JK sebagai petarung, dengan judul yang agak bombastis. Pak JK hampir wafat di Pilpres 2014. Mungkin ada yang kurang, atau ada yang keliru, tidak akurat, atau ada yang mau ditambahkan sama Pak JK berkaitan dengan itu? Iya, saya kira cukup. Saya terima kasih itu. Mengingatkan, ya itu saya juga sudah enggak lupa, tapi karena Anda hadir, Anda di situ. Peristiwanya, peristiwa malam itu. Dan saya kira itu, betul-betulah, risiko untuk suatu pertarungan yang sangat sengit ya. Iya. Jadi kadang-kadang nyawa, Pak ya? Terpikir, Pak? Iya, terpikir bahwa ada, ya banyaklah isu-isu. Isu-isu. Saya ingat itu, saya ingat itu. Bagaimana itu dikaitkan dengan soal-soal klinik, dan lain-lain. Dan Pak JK itu diminta oleh banyak orang untuk membalas. Dan jawaban Pak JK, tidak untuk semua orang. Saya ingat itu, Pak. Dan ada satu hal, Pak JK, mumpung kita bicara soal itu, yang belum pernah saya ceritakan ke Pak JK. Itu dari acara debat Wakil Presiden, rombongan itu kan sangat terbatas, mobil yang berangkat ke Abdi Waluyo pada waktu itu. Kalau tidak salah cuma ada lima mobil, mobil polisi, keluarga Pak JK, dan mobil saya paling belakang. Ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan. Ketika saya, Pak Mugi, driver dengan Sandrina, sudah mau berangkat, menyusul mobil yang keempat itu, tiba-tiba mobil saya dijegat oleh Mbak Sukmawati Soekarno Putri. Karena Mbak Sukmawati ternyata datang ke debat itu, pakai taksi, dan pulang ingin cepat ketika baru saja bubaran, dan tentu saja susah mendapatkan taksi. Menjegat mobil kami, minta tumpangan minimal sampai ke depan. Ya tentu saja saya dan Sandrina tidak mungkin memberi tumpangan ke Putri Ploklamator, sampai ke pinggir jalan. Akhirnya kami antar dulu ke Kemang Pak, ke rumahnya Mbak Sukmawati. Baru habis itu ngebut, sengebut-ngebutnya mengejar ke Abdi Waluyo. Karena itulah ketika saya datang, Pak JK kan sudah dikeluarkan dari ruang meriksaan. Untuk diperiksa, untuk diperiksa perut itu kan. Jadi itu ada peristiwa seperti itu Pak. Jadi terima kasih banyak Pak. Itu salah satu episode yang saya sendiri mendapatkan banyak respon Pak JK. Bagaimana mereka bisa menilai seorang JK sebagai petarung sampai se-level itu. Dan bahkan di tim kita saja Pak, ternyata cukup banyak yang tidak tahu detailnya peristiwa itu Pak. Peristiwa sudah 10 tahun ya? Iya 10 tahun, 10 tahun yang baru. Ketika Pak JK masih sangat akrab dengan Pak Jokowi pada waktu itu. Dan ada tambahan lagi? Apa itu Pak? Ikan yang tersebut pemburu darah saya pecah. Setelah selesai pemiru menang gitu kan, saya pergi dulu untuk ngecek di Amerika. Karena memang saya tiap tahun di Amerika ngecek rumah sakit. Saya bilang begitu. Di peristiwa tidak ada apa-apa? Tidak ada bekas ya Pak? Tidak ada apa-apa. Ajaib ya? Tidak ada apa-apa. Bersih. Ini menambahkan cerita saya waktu itu. Karena bagian itu saya tidak pernah dengar. Kira-kira sebulan setelah itulah saya pergi. Dan ada bekasnya dan memang tidak ada. Dan saya jadi saksi Pak, bagaimana Pak JK dalam keadaan belum pulih, itu sudah mulai kembali berkampanye. Saya kan tiap pagi kesini nemenin sarapan, terbang kemana-mana di samping Pak JK. Saya kan tahu persis bedanya Pak JK yang belum pulih dan sudah pulih Pak. Dan Pak JK masih tetap bersemangat seperti masa-masa sebelumnya. Itu luar biasa buat saya. Dan saya pegangan terus di meja waktu itu. Takut jatuh saya. Takut jatuh. Dan menggigit bibir takut muntah. Dan kalau muntah, pasti darah. Karena Pak JK bilang, wangi atau bau darahnya itu sudah kecium. Ya mudah-mudahan itu jadi pembelajaran buat banyak orang Pak JK. Bahwa bertarung itu tidak memerlukan kecengengan. Bertarung itu ya harus jadi petarung. Seperti yang Pak JK ajarkan. Pak JK, saya ingin mulai dari satu hal yang Pak JK sudah sampaikan di berbagai kesempatan yang lain. Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk. Ini terburuk termasuk dibandingkan Orde Baru? Atau hanya terburuk semasa reformasi? Orde Baru orang sudah sadari bahwa ini bukan demokrasi setelah reformasi kan. Karena diklaim adalah demokrasi yang terbuka. Yang dimandu itu demokrasi Pancasila atau demokrasi terpimpin. Itu kan zaman itu dulu. Nah ini kan tidak. Nah dari ukuran itu, kalau zaman Pak Harto itu yang dia roba sistem. Tiga partai contohnya dan ini begini caranya. Kompetisinya diatur dengan undang-undang. Golkar tidak jadi partai, yang dua jadi partai. Jadi memang sudah diatur, sudah begitu lah. Ini maksudnya dalam situasi yang justru selain reformasi, juga sebelumnya waktu Pak Harto tidak sekenapa aturannya seperti itu, ya orang paham. Kalau yang pemilu pertama 55 justru sangat terbuka. Terbuka, sangat demokratis. Tapi jujur. Jujur, betul. Dan waktu itu kita menggunakan sistem proporsional tertutup ya. Iya, iya. Dengan membolehkan partai, gabungan partai atau perorangan sebagai peserta. Jadi menurut Pak JK, pemilu ini betul-betul pemilu terburuk dilihat dari kaedah pemilu demokrasi. Iya, iya. Dan barangkali Pak JK bisa jelaskan dulu sebelum nanti saya ingin diskusi soal itu. Saya kira sudah seringkali tuh didiskusikan banyak pihak. Pilpresnya terutama Pak? Iya, setiap prosesnya sampai semuanya lebih banyak di prosesnya. Dan juga penyelenggaranya. Justru kalau penyelenggaranya aman-aman aja. Proses menuju itu. Itu yang paling... Jadi hari hanya kelihatan aman-aman saja, menuju hari H itu yang banyak masalah. Dan setelah di hari H itu ya, ketika dihitung dengan menggunakan si rekam. Pak JK juga saya dengar mendukung sistem proporsional tertutup. Sebagai ganti dari yang terbuka. Iya, jadi melihat keadaan seperti ini. Dan khususnya juga legislatif. Itu yang terbuka saat itu legislatif. Legislatif, betul-betul. Kita bicara legislatif. Saya dulu mengusul kan terbuka sebenarnya. Iya, iya. Saya ingat, saya ingat. Ingat, iya. Tapi Pak JK mengundang partai-partai di rumah wakil presiden. Iya, betul. Dan supaya waktu itu agar orang perorangan yang bersesanian dikenal waktu itu kan mulai dapil. Dapil kan? Sebelumnya kan tidak. Tidak, betul. Yang mulai dapil lebih terbuka di dapil. Iya. Iya kan artinya itu. Iya. Jadi tidak meluas. Tapi setelah melihat ini, aduh ini sudah keluar daripada apa yang kita rencanakan semula. Bahwa ada persaingan sehat. Dan 80 persen sebenarnya orang yang terpilih tetap sesuai nomor. Tetap nomor satu, nomor dua yang terpilih. 80 persen. Jadi hanya 20 persen sebenarnya. Tapi efek persaingannya orang itu menyebabkan banyak sekali negatif. Yang seperti uang, main apa. Yang kemarin juga disampaikan oleh Ahaya itu bahwa begitu banyak. Luar biasa. Makanya aku tertutup. Yang repot jadi partai memang. Iya. Kalau kemarin, kalau legislatif seperti ini, partai tenang-tenang aja. Yang bersaing itu perorangan. Perorangan. Jalon-jalon. Mobilisasi resursis, titik tumpunya berpindah. Berpindah. Dari masing-masing caleg ke partai. Iya. Kalau partai tidak siap, dia bisa terlindas oleh partai yang lainnya. Mungkin ada baiknya Pak Jika, karena yang nonton barangkali juga tidak terlalu faham, terbuka dan tertutup. Yang kita maksudkan terbuka adalah ketika pemilih boleh mencoblos calegnya. Orang atau orang. Orang per orang. Dan hitungan untuk orang per orang yang menentukan siapa yang kemudian duduk. Yaitu pemilik suara terbesar ya. Iya, iya. Kalau proporsional tertutup adalah memilih partai, lalu kemudian yang terpilih sesuai urutan. Iya. Sehingga di zaman order baru dulu ada istilah nomor peci, nomor ikat pinggang, dan nomor sepatu. Iya, iya. Orang-orang yang nomor peci adalah nomor tinggi, nomor satu, nomor dua gitu yang pasti lolos. Iya. Tapi ikat pinggang ya was-was, kalau ini pengembira kalau nomor sepatu ya. Tapi Pak Jika, ada pikiran yang lain sebetulnya. Jangan-jangan sebabnya itu bukan sistem proporsional terbuka atau tertutupnya Pak. Tetapi misalnya, bahwa di kita belum ada aturan tentang pendanaan politik Pak. Tidak ada undang-undang political financing, pendanaan politik. Sebenarnya ada juga. Tapi tersebar dan tidak efektif Pak. Ada juga bahwa ada batasannya, harus dipertanggungjawabkan. Iya, iya. Jangan begitu. Ya problemnya ada dua Pak. Pertama tidak komprehensif, yang kedua tidak ditegakkan. Iya, iya. Seperti misalnya transparansi pertanggungjawaban keuangan dari peserta pemilu, itu tidak pernah ditegakkan itu. Ada celahnya, celahnya karena kampanye kan 75 hari. Iya. Jadi banyak pihak yang sudah jor-joran sebelum 75 hari. Iya, iya. Dan itu... Sebelum ada aturan. Sebelum ada aturan. Iya, iya. Macam itu. Iya, karena saya ingat itu dulu ketika Pak Jika menjadi Wakil Presidennya Pak SBY. Salah satu kegiatan di kantor Wakil Presiden, itu adalah mengumpulkan berulang-ulang, banyak sekali ahli dari berbagai bidang, untuk mengevaluasi berbagai produk-produk legislasi atau perundang-undangan. Termasuk waktu itu Pak Jika kan yang menjadi inisiator untuk mulai merancang, kita itu mau menyerentakkan pemilu itu berdasarkan apa? Pusat daerah. Kalau pusat daerah berarti pemilu presiden dengan pemilu DPR RI, DPD RI, satu kelompok. Lalu di waktu yang lain, ya berarti provinsi, kabupaten, kota terpisah dengan pilkada gitu. Atau apa gitu. Saya ingat itu. Iya, dulu memang, karena waktu dulu kan boleh dibilang tiap hari ada pilkada kan? Iya, iya. Jadi waktu itu saya rusulkan agar hanya tiga kali. Tiga gelombang. Legislatif. Tiga gelombang. Gelombang. Ditambah satu pusat, DPR. Dan itu setelah itu, saya kan butuh waktu 10 tahun untuk menyatukan itu. Sekarang dua kali pilkada kira-kira. Jadi Pak Jika termasuk sedih dong? Karena setiap kali kita membahas kembali legislasi, perundang-undangan politik, seperti untuk mengatur pemilu, yang dihasilkan adalah aturan-aturan yang amburadul seringkali, Pak. Iya, di samping aturannya. Aturannya juga sebenarnya. Baik-baik aja. Kadang-kadang baik-baik saja. Pelaksanaannya itu yang kadang-kadang tidak ditaati baik oleh peserta pemilu, juga oleh yang melaksanakannya, KPU-nya contohnya, dengan berbagai masalah-masalah yang hadir. Kan kesulitannya kita tidak pernah percaya kepada sistem digital. Kita tidak pernah percaya. Akhirnya yang kita percaya manual. Tapi dipakai juga itu sistem komputerasi itu. Akhirnya dua kali berhitung. Jadi lebih rumit jadinya. Jadi sebetulnya mungkin bukan kita tidak percaya pada sistem digital, Pak. Kita tidak percaya sama orang-orang yang mengendalikan sistem digital. Iya, termasuk itu. Jadi kemarin saya usulkan kembali. Pemilu, salah satu yang terbaik pemilu 1999. Iya. Setuju, Pak. Kenapa 1999 itu lebih? Karena pelaksananya partai-partai. Mungkin dikembalikan lagi. Jadi dua hal yang saya kemarin saya tulis, dikembalikan. Pertama, KPU-nya bukan hanya ada sekretariat KPU. Kemudian KPU-nya sendiri tiap lima tahun dipilih berdasarkan calon daripada partai-partai peserta. Jadi saling mengontrol ke dalam. Tidak akan terjadi permainan. Itu kenapa 1999 itu pertamanya Pak Rudini. Saya ingat waktu itu, Pak. Kan ada tim 11 dulu dibentuk presiden. Yang dipimpin Cak Nur. Itu kan anggota KPU tahu berapa? Saya anggota tim 11, bukan KPU. Yang menyiapkan KPU itu. Oh, yang 11 ya? Jadi panitia persiapan pembentukan KPU. P3 KPU. Ketuanya Cak Nur, wakilnya Prop Miriam Almarhumah, Sama Bang Buyung Almarhumah. Sisanya anggotanya beragam, termasuk saya. Waktu itu memang anggota KPU itu lima wakil pemerintah. Lalu kemudian setiap partai peserta pemilu satu orang. Jadi 48. Iya, iya betul. Jadi 48 tambah lima itu. 53 orang. Sekarang kan cuma 24 peserta pemilu. Jadi... Mestinya ya wakil pemerintah plus... Itu yang terbaik menurut saya. Iya, iya. Atau orang belum tahu bagaimana mengambil jalan di pemilu itu. Iya, iya. Bagus juga Pak usulnya itu Pak. Saya terus terang tidak teringat soal itu. Bahwa ada aspek penyelenggara pemilu yang berbeda. Datang 99. Dan seingat saya kemudian sekarang adalah bahwa dulu ketika itu dirancang, itu ada studi dulu Pak. Diriset dulu perbandingan penyelenggaraan-penyelenggaraan pemilu berbagai negara. Sampai akhirnya muncullah rumusan itu. Wakil partai satu ditambah wakil pemerintah lima orang. Itu tunjuk presiden. Jadilah kemudian KPU kita yang pertama. Itu untuk mencegah penerbangan-penerbangan. Tapi kembali ke soal tadi. Pak JK setuju nggak kalau saya atau beberapa orang teman mengusulkan bahwa kita harus punya secara spesifik khusus undang-undang pendanaan politik. Jadi yang diatur itu bagaimana uang dikumpulkan, bukan hanya soal jumlahnya atau pelafonnya Pak, tapi juga segala macam mekanisme dan transparansinya. Bagaimana dibelanjakan dan larangan repayment. Bahwa orang yang jadi bohir, penyumbang, itu nggak boleh dapat fasilitas kebijakan dari orang yang dia bantu menangkan. Iya sih, itu pasti ada. Tapi itu tidak pernah bisa ditaas gitu kan. Tapi banyak negara yang punya Pak undang-undang itu. Betul, kita sebenarnya sudah ada juga. Contohnya sekarang, biar promosi tidak di oleh pemerintah. Di TV macam-macam dulu kan jor-joran juga di TV. Sekarang tidak. Tapi seperti Pak JK bilang, sebelum hari kampanye, pemilik TV yang juga orang partai atau pemilik partai, ya jor-jorannya di masa itu. Jadi sebetulnya ya, kalau saya boleh simpulkan, Pak JK setuju saja, jika ada legislasi atau undang-undang seperti itu. tetapi yang harus diurus adalah bukan hanya membuat legislasinya, tapi bagaimana menjaga agar ada penegakan yang juga serius dan tuntas ya. Kurang lebih begitu ya. Pak JK pernah mengusulkan undang-undang pendanaan politik atau semacam itu? Sudah-sudah, waktu itu masih dianggap ada wajar-wajar saja. Belum seserius sekarang. Belum seserius sekarang. Belum seserius sekarang. Jadi, kalau sekarang begini efeknya ya, kita ingin menghentikan, katakanlah mengurangi korupsi. Tapi apa yang terjadi? Ada KPK. Tapi korupsi makin tinggi. Karena sekarang ini, bagaimana tidak? Orang untuk menjadi anggota DPRD, DPRD, butuh dana besar. Jadi sudah menjadi investasi. Karena investasi harus kembali. Kembaliknya dari mana? Kembaliknya dari proses di DPR. Bagaimana caranya, saya tidak tahu. Tapi begitulah. Maka akan terjadi biaya besar. Maka itu saling terik menarik daripada itu. Saya baru saja, mulai lalu, datangin dua peneliti dari Australia. Dari Australia National University. Dari Kauan Berang. Satu pertanyaan sederhana. Judul. Kenapa banyak pengusaha yang ingin beralih menjadi anggota DPRD? Saya cuma jawab spontan saja. Saya bilang, karena pendapatan di DPRD lebih tinggi dari pendapatan pengusaha. Kalau Anda anggota DPRD, lebih gampang berusaha. Sehingga banyak anggota DPRD yang teman-teman pengusaha ini menanggota DPRD, tapi jarang masuk DPRD. Anda datang ke sini, terkecuali kalau ketubu menteri, dia akan nanti DPRD. Ada jawaban lain sebetulnya Pak? Menurut saya. Karena di beberapa negara yang lain, ketika pengusaha masuk menjadi penjabat publik, seperti anggota parlemen misalnya, kan ada code of conduct. Ada code etik yang membuat dia harus meninggalkan banyak urusan bisnisnya. Di Indonesia kan tidak ada. Akhirnya pendapatan dari DPR-nya besar, tapi pada saat yang sama dia membesarkan juga bisnisnya itu. Ada seorang teman yang anaknya kemudian punya kode DPR. Saya tanya, kenapa anaknya mau kode DPR? Ini pengusaha? Pengusaha. Dia juga penjabat publik kemudian. Sedangkan, siapa yang melanjutkan penjabat? Iyalah, tidak apa-apa. Ini kalau begini, kita dimain-mainin penjabat di daerah, di pusat, jadi kalau anak asa yang kode DPR, setiap-sitiannya tidak terlalu berani sekarang. Ya. Jadi, motifnya untuk melindungi usahanya. Ya. Ya menyedihkan sebetulnya ya. Karena Pak JK sebetulnya merintis dengan cara yang berbeda kan. Artinya, Pak JK masuk sebagai pengusaha ke dalam dunia politik dengan catatan bahwa sebagai pengusaha yang sudah puluhan tahun berusaha, Pak JK punya kemandiran ekonomi. 35 tahun saya pengusaha baru masuk. Iya. Sehingga kemudian ketika masuk ke dalam politik, kemandirian ekonomi itu menyebabkan Pak JK punya posisi tawar dan lain-lain yang mandiri. Ya. Sehingga ketika bersikap pun relatif mandiri gitu. Nah, yang sekarang ini instan sebagai pengusaha, instan jadi politisi, Pak. Kebanyakan. Itulah yang menyebabkan kemudian seperti yang Pak JK ceritakan tadi, para gari. Itu masalahnya. Nah, Pak JK, soal yang lain nih, Pak. Ini soal yang menurut saya sih penting untuk diomongin dan harus diomongin. Saya masih ingat dulu ketika Pilkada Jakarta 2012. Pak JK jauh sebelum Pilkada adalah orang pertama yang sebetulnya menyebut nama Jokowi. Iya. Bahkan sebelum banyak orang yang lain menyebutnya. Kalau tidak salah di Semarang ketika ada Ibu Mega, ada Pak JK, kemudian PDIP mewakilkan salah satu pembicaranya itu Pak Jokowi. Dan Pak JK kemudian merespon. Tidak, tidak. Tidak itu? Tidak begitu. Gimana Pak sebetulnya? Pertemuan awalnya? Di PDIP di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mengadakan seminar Pancasila. Oh. Di Semarang? Di Semarang. Oke. Pembicaranya Gubernur Jawa Tengah. Salah satu pencerahan sesinya. Habibit Baluyo berarti waktu itu. Habibit Baluyo. Wali kota Solo dan saya. Oh. Satu sesi. Ada dua sesi. Jadi satu sesi. Satu sesi. Iya. Dalam seminar itu panelnya. Itu saat tiga. Jadi beliau mewakili sebagai wali kota. Iya. Dan juga saya sebagai mantan wakil presiden. Iya. Waktu itu kan. 2011 kalau tidak salah itu ya. Iya sekitar itulah. Iya. 2012-2011. Saya kan selesai Pak Presiden. Kita berbicara. Dan saya melihatnya Pak Jokowi memberikan persentase yang sangat sederhana. Bagaimana kebersihan Solo. Bagaimana Dulu Solo Solo sekarang. Solo dulu Solo sekarang gitu ya. Ah iya. Powerpoint ya. Po-poi. Itu aja terus. Iya. Kemudian selesai sesi itu kita makan di ruangan tentu saya di ruangan yang di kamar gitu ya. Dengan kota DPD. Di tempat transit lah itu ya. Tempat transit. PIV lah. PIV. PIV room ya. Dengan Cahyo Kumolo. Sebagai sekjen PDP. Tidak ada Bumega waktu itu? Tidak ada. Oh tidak ada Bumega. Diwakili DPP diwakili Cahyo. Oh baik ya. Disitulah saya bilang sama Cahyo. Ini juga Wali Kota Solo. Bagus juga nih. Keliatannya sangat low profile apa. Untuk Gubernur DKI. Oh begitu pendapat apa? Iya. Terus saya panggil itu Gubernur. Eh Wali Kota. Panggil lah oleh Cahyo. Datanglah Pak Jogowi ya. Ya di ruangan itu. Saya kata apa? Eh Pak Wali bagaimana kalau ke Jakarta untuk apa Pak? Saya bilang untuk menjadi Gubernur. Waduh saya tidak punya partai tidak punya uang tidak punya apa-apa kenalan. Nah itu urusan kita itu. Selama kamu mau nanti kita atur. Ya terserah apa-apa lah. Nah itu dialognya. Peristiwa itu. setelah itu pulang ke Jakarta saya minta Sofie Arumana di ketemu Ibu Mega karena saya mau ke Makassar. Saya kembali ke Makassar sering itu banyak saja Makassar. Terus Ibu Mega wah dia bilang itu dia bilang kalau memang baik kenapa bukan Pak Yusuf aja calokan. Angkali dia tidak maulah. begitu sapulan dari Makassar sedata lagi untuk meyakinkan Ibu Mega langsung ketemu Ibu Mega. Wah ini bagus untuk PDIP. Dulangi lagi kenapa Pak Yusuf aja saya bilang ibu tahu kan saya bukan ketogolkan lagi dan beliau kan kalau PDIP nanti ibu tersinggung kalau orang PDIP dicelongkan oleh partai lain kesimpulannya nanti kalau begitu nanti kita survei. Surveinya dengan kami itu Pak. Oh gitu ya? Dengan BOMOK Indonesia. Oh gitu ya? Dua minggu kemudian telepon saya oke setuju. Kemudian kita persiapkan. Persiapkan posko-nya persiapkan macam-macam lah. Sampai dia kampanye. Dan sebelum kampanye datang sama saya minta restu. Saya kan nemeni Pak kesini Pak. Dengan pakaian kotak-kotak itu. Keluarga pajaknya lengkap. Terus kita foto-foto di tangga. Oh itu setelah menang? Bukan. Sebelumnya? Sebelumnya itu Pak. Sebelumnya yang datang kesini. Setelah menang kesini lagi. kesini lagi. Saya ikut. Jadi dua kali cium tangan saya. Sekarang masih cium tangan? Tidak pernah ketemu. Tidak pernah ketemu. Saya mau menjadikan itu sebagai pembuka Pak JK. Karena saya tahu bahwa hubungan Pak JK dengan Pak Jokowi ini unik. Bahkan lebih awal dibandingkan yang banyak orang bayangkan. Jadi bukan dimulai di 2014 itu. Tapi jauh sebelum itu. Dan itu yang saya paham. Nah kalau Pak JK menilai hubungan itu artinya kan ada periode dari 2011 sampai jadi gubernur. Lalu kemudian setelah jadi gubernur Pak JK sendiri yang menemaninya menjadi wakil presiden. Lima tahun. Itu kan kedekatan yang tidak main-main tuh. Dan seterusnya sampai dengan hari ini dimana orang melihat Pak JK itu keras sekali kritik-kritiknya terhadap presiden. Nah itu ceritanya apa itu Pak? Di balik semua itu. Ya kalau mau diceritakan ya sudah terlanjur dan sudah banyak orang tahu juga. Gubernur saya bilang oke. Tapi begitu saya disampaikan bahwa ini mau diusulkan jadi presiden. Terus kan saya reaksi sederhana. Ya kan berbahaya itu. Ya kemudian kutipan Pak JK muncul dimana-mana itu ya. Kan tapi orang tidak kutip sebelumnya mengatakan bahwa beliau kan tidak ada pengalaman. Baru berdua tahun baru pengalaman. Ya ya. Presiden kan beda. Ya. Berbahaya itu kalau terlalu cepat begitu. Ya ya. Itu dikutip terus orang setelah itu. Kenapa Pak? Saya tapi mengerti tapi kenapa jadi wakilnya. Sebenarnya minta saya Ibu Mega. Saya tidak pernah ketemu Ibu Mega. Tidak pernah ketemu. Hanya karena mengatakan justru itu karena tidak ada pengalaman. Mereka perlu pendamping yang punya pengalaman. Jadi bukan saya minta untuk jadi wapres. Saya diminta untuk jadi wapres. jadi karena alasan itu saya terima. Oke. Karena itu alasan itu saya tanggung jawab karena saya bapak Jokowi dari Solo ke Jakarta kan. Ya ya. Saya merasa tanggung jawab. Oke. Karena itu saya mau. Dan saya masih ingat tuh Pak di masa-masa itu ketika Pak Jokowi sudah dicalonkan sebagai calon presiden sementara wakilnya belum ditentukan gitu ya. Lalu kemudian kita sempat ngobrol bicara beberapa kali gitu. Pak JK merasa bahwa Pak Jokowi memang amat sangat perlu di backup oleh orang yang punya pengalaman. Karena sebetulnya memang tidak punya kelayakan dari sisi kompetensi pada saat itu. Saya ingat itu. Iya. Jadi sebetulnya pada saat Pak JK mendampingi Pak Jokowi itu ada kesadaran yang sangat penuh. Backup itulah yang Pak JK mau sediakan ya. Iya. Mau siapkan. Nah setelah 5 tahun Pak seperti apa sebetulnya Jokowi Dodo itu? Setelah 5 tahun Setelah 5 tahun jadi wakil presiden. Oh saya? Iya. Di mata Pak JK Pak JK 5 tahun jadi wakil presiden Pak Jokowi jadi kalau Pak JK harus menilai sosok Pak Jokowi itu seperti apa? Iya tentu sudah punya pengalaman kan. Iya. Kalau zaman 5 tahun pertama sidangka minit kan biasa saja dan amat sering atau selalu hampir selalu saya diminta oleh beliau di Pak Jokowi presiden Pak Pres agar apa kesimpulan rapat ini. Seperti itulah kira-kira. Jadi saya merasa perlu saya melakukan itu untuk memberikan pengalaman kematangan setelah 5 tahun tentu sudah mengetahui bagaimana proses pemerintahan yang baik. Walaupun kalau zaman 5 tahun pertama itu menteri-menteri itu kalau ada masalah-masalah yang agak rumit umumnya datang saya dulu. Cari wakil presiden ya? Kita diskusikan kadang-kadang pagi-pagi kita khususnya masalah ekonomi pagi-pagi kita diskusikan tiap bulan adik-menteri ekonomi datang baru mereka kemukakan disidangkan apa yang selalu kita bicarakan antara mereka. Kritik yang banyak diberikan pada waktu itu Pak JK adalah ketika Pak JK menjadi wakil presidennya Pak SBY Pak JK itu kelihatan sigap cepat punya kewenangan yang banyak mengerjakan banyak sekali hal ketika sama Pak Jokowi itu volume intensitasnya itu menurun itu kenapa Pak? Kalau Pak SBY memang ada persetujuan antara kita SBY dengan saya tertulis bahwa nanti urusan ekonomi ditulisnya kisah-kisah pembicaraan kita ekonomi tapi di teks itu kesejahteraan ditulisnya tapi kemudian ada surat lagi berikutnya resmi itu terusan tangan aja tapi pengertian bersama disini juga didulingkan yang dibawa Pak Rahmat Witular bahwa saya mau kalau saya urus ekonomi boleh setuju akhirnya saya bilang minta tertulis tulislah seperti itu jadi itu kenapa saya punya keleluasaan sebenarnya tapi semua hal yang itu saya lapor sama SBY seperti itu kalau di Pak Jokowi karena semua hal dirapatkan lisan semua hal dirapatkan jadi tahun 2015 itu saja ada lebih 250 kali rapat jadi kalau Pak SBY rapatnya kira-kira per satu minggu sekali jadi 50 rapat kira-kira kalau Pak Harto dulu hanya sekali sebulan rapat keminin tiap ribu pertama kalau ini tiap hari boleh bilang tiap hari Presiden yang paling rajin rapat padahal Pak Jekah tidak suka rapat yang saya tahu sebenarnya Pak Jekah itu tidak suka rapat saya tahu rapat hanya untuk mengutuskan sesuatu yang sebenarnya kita sudah bercerakan betul saya ingat itu Pak kita terbang ke Surabaya sebelum jadi Cawapresnya Pak Jokowi terus kemudian harus ada Jambore Nasional PMI yang kebetulan Tuhan rumahnya Jawa Timur Pak Jekah itu mengadakan rapat di bandara sebelum terbang pulang dengan sangat efektif karena ada persoalan dengan dua menteri yang harus diatasi dan Pak Jekah langsung telpon menterinya habis itu beres jadi saya tahu Pak Jekah tidak suka rapat kalau bisa dipendekin sependek mungkin oh iya selalu jadi berarti tersiksa dong Pak lima tahun rapat terus sangat karena menteri-menteri itu rapatnya hanya bidangnya Pak Jekah semua bidang semua karena itu mempersingkat proses kantor saya pindahkan iya iya ke dekat binagraha iya binagraha iya tapi banyak disitu iya iya banyak langsung jalan aja iya jadi sebetulnya Pak Jekah harus banyak berterima kasih sama Pak Jokowi Pak kenapa karena orang bilang kalau ingin panjang umur Pak Jekah panjang umur sehat itu pikiran otak dipakai terus Pak Jokowi itu Pak yang memaksa Pak Jekah sering pakai rapat setiap hari tapi rapat itu bosannya mendengarkan karena menteri banyak bicara saya cuma ambil keputusannya seperti itu karena ada orang-orang yang memang sebetulnya man of action Pak seperti Pak Jekah gitu kan artinya ya kalau merancang-rancang boleh lah tapi seperlunya sesuai dengan target se-efficient mungkin kerjakan ketika ada masalah pada saat mengerjakan ya sudah koordinasi monitoring kerjakan itu dan dengan begitu kemudian hasil biasanya lebih efekt lebih produktif lebih efektif kita fokus aja iya iya betul kalau saya minta Pak Jekah membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SB bersedia Pak? enggak enggak bersedia saya udah duga jadi saya masih ingat Pak Jekah Pak Jekah masih waktu itu Pak Jekah waktu itu masih wakil presiden saya mau cerita enggak apa-apa Pak ya ini enggak memalukan Pak Jekah masih wakil presiden Pak Jokowi kemudian kita makan pagi terus kemudian saya tanya Pak Jekah apa perbedaan antara Pak Jokowi dengan Pak SBY Pak Jekah sebagai seorang wakil presiden yang selalu menjaga etika hanya menjawab dengan mengatakan Pak SBY itu kalau nyetir sering melihat kaca spion kalau Pak Jokowi lihat kaca depan saya masih ingat perbandingan itu tapi enggak bersedia Pak enggak bersedia itu melanggar etika seorang Yusuf Kala ya melanggar etika tidak mau dibandingkan nah sekarang kalau begitu ambil pelajaran saja kita sudah punya dua presiden Pak dua periode presiden PSBY sebagai presiden yang dipilih langsung dua periode presiden Jokowi yang dipilih langsung ke depan Pak Indonesia kan harus lebih baik masa depan kita harus kita jemput sebaik mungkin masa depan yang gemilang apalagi sebentar lagi Indonesia emas 100 tahun kemerdekaan apa pelajaran penting yang harus diingat digarisbawahi oleh kita sebagai bangsa dari dua kepemimpinan hasil pemilu langsung itu Pak menurut Pak Jekan ya saya berapa bulan lalu ke Vietnam bicara dengan banyak termasuk menterinya juga dalam rangka Palah Merah ya kita ada pertemuan disana saya tanya beberapa orang di Vietnam kenapa Vietnam bisa cepat maju dia bilang kami selalu melihat ke depan kurang melihat ke belakang kurang melihat ke belakang melihat ke depan apa rencana ditaati dan contohnya waktu saya di Vietnam presidennya kok baru baru tiga bulan terus saya bilang kenapa cepat sekali ganti presiden itu mengundurkan diri gara-gara waktu Covid ada isu keluarga istrinya bukan istrinya keluarga istrinya terlibat dalam pembelian barang-barang untuk Covid oh jadi importir alat askes lah katakanlah saya tidak tahu apa detailnya semacam itu lah dan mengundurkan diri ini keluarga istri bukan istrinya bukan istrinya dan presidennya mengundurkan diri jadi di samping tadi melihat ke depan di etika dan di apa jauhi nepotisme bukan saya nepotisme korupsi korupsi nepotisme ya KKN itulah yang menjadi agenda reformasi dari awal itu menurut saya kenapa Vietnam bisa lebih cepat contohnya saya Vietnam sekarang pertumbuhannya 8% kita masih 5 itu pun itu jadi kita jauh lebih dulu PP6 dia bisa melampaui kita dalam pembangunan atau apapun nah apa yang pelajaran yang kita ya bagaimanapun presidennya pemimpin bangsa kita berada di presidensial yang presiden yang terima tahun kekuasaan perlemen memang iya tapi tidak bisa katakanlah menjatuhkan presiden kritik itu atau koreksi bisa maka tentu dibutuhkan presiden yang baik dan terbaik yang mengetahui tentang masalah-masalahnya ya sebenarnya kalau kita lihat yang Pak Pak SB presiden dua kali artinya dia baik kan Jokowi juga dua kali walaupun minta maaf keduanya jaman pertamanya saya wakilnya iya iya artinya memberi kontribusi lah untuk terpilih kembalinya kadang-kadang saya malu juga waktu jaman SP saya disebut the real presiden saya bilang saya the real vicepresiden iya iya Buya Safi yang pertama kali mengatakan itu dulu dua hal yang bilang begitu Likwanyu oh Likwanyu headline kompas oh iya 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 ngatanya sayang sayang Pak Kala hanya wakil presiden itu lebih memelukkan saya sehingga mengelukkan saya kalau ketemu Pak Jokowi dan kena orang asing yang bilang begitu setelah saya bicara detik hampir dua jam tentang Indonesia dia ingin mengajarin saya tentang Indonesia saya balik mengajarin dia bahwa tidak begitu pikiran tentang Indonesia ya berkait dengan yang tadi Pak Jika katakan saya sendiri sebagai warga negara Pak beranggapan bahwa salah satu kegagalan yang sangat serius Pak Jokowi itu adalah soal KKN Pak Jika setuju ya KKN dalam arti kalau korupsi so far waktu di masa saya saya tidak pernah melihat beliau terlibat langsung mengurus mengatik segala macam tidak tidak setidak 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 bahwa saya tidak melihat itu atau isu pun tidak ada sama dengan saya berdua tidak ada isu tentang korupsi KKN pun sebenarnya tidak pada waktu pertama saya menyebutnya priode Joko Pak yang kedua itu priode Widodo saya saya meskuri itu bahwa dua-duanya waktu jaman saya mewakili kedua karena kenapa kalau ada hal-hal yang katakanlah keliru atau apa saya sudah datang Pak jangan begitu dan ada masalah ini begini ya bukan saya ingin mengatakan ini tapi kenapa terpilih dua-duanya baik dan dua-duanya aman priode pertama tidak ada juga kritikan kepada Pak SBE di priode pertama dia tidak cawe-cawe bisa hormati itu jadi masalah kritikannya beliau terakhirnya cawe-cawe itu sebenarnya yang lain juga tidak banyak sebenarnya tapi cawe-cawe itu bisa menenggelamkan banyak sekali lain itu masalahnya saking seriusnya cawe-cawe itu karena yang di labrak itu bukan hanya undang-undang tapi konstitusi dan juga keinginan untuk tiga kali itu kemasalah jadi bukan hanya cawe-cawe ada cawe-cawe ada prolognya juga jadi disitu letaknya saya katakan bahwa masalahnya disitu tapi Pak Jika optimis ya sama masa depan di Indonesia jangka panjang ya tapi jangka pendek ini kita harus hati-hati jadi ada tantangan yang serius di jangka pendek tantangan ekonomi boleh dibilang ini hanya dibutuhkan orang yang saya harap Pak Prabowo itu orang yang dia orang berani tapi beranilah mengambil tindakan dari bidang ekonomi yang kadang-kadang akan menjawabkan orang kritikan besar pada awalnya tapi orang akan memahami itu kemudian contohnya saya ekonomi itu kita akan divisi lebih besar daripada sebelumnya nah kalau itu berarti utang akan lebih besar lagi pendapatan di limpiya pendapatan menurun karena hari komunitas di dunia turun berarti kemudian ekspor kita menurun pajak kita menurun dan pihak belanja kita akan naik serius sekali ya itu serius sekali jadi masalahnya disini nanti dihadapi oleh dan semua dana cadangan sudah dibelanjakan oleh Pak Jokowi pada tahun ini habislah habis-habisan habis-habisan belanja tahun ini akhirnya yang harus bayar utangnya pemerintah akan datang pada saat penerimannya kurang itu kalau orang awam menjelaskannya tidak usah kita jelaskan pakai teori-teori macam-macam ya itu sudah sangat clear itu terjadi pendapatan menurun pada saat yang sama pengeluaran sementara beban utang sebagai presiden maka untuk menyelamatkan negara dia harus menekan pengeluaran yang tidak menekan subsidi menekan apa itu bahan sosial pada angka yang bisa diterima menekan utang jangan banyak difisinya ini tidak gampang itu seorang presiden baru sementara ada program-program yang bisa dibilang sebagai program mercusuar Pak seperti misalnya makan siang gratis makan siang ikan berani gak kalau dilanjutkan ikan dua itu saja itu mercusuar besar kalau dilanjutkan januari-januari pajak turun 22% ini bisa berlanjut jadi jadi masalah dihadapi oleh Pak terwoh masalah ekonomi dan apabila masih ada sisa masalah politik bercampur ekonomi ekonomi ini yang masalah berat semua kalau hanya masalah politik kita bisa selesaikan dengan kompromi politik kan hanya sederhana kompromi selesai sama dengan dulu awalnya Prabowo melawan terus begitu jadi menhan diangkatnya menhan selesai masalah politik karena kompromi kan tapi ekonomi itu tidak bisa kompromi itu harus ada suatu tindakan yang baik dan tegas berani gak jangan lupa suatu tindakan tegas dari bidang ekonomi artinya menaikkan BBM contohnya artinya mengurangi subsidi jangan kita naikkan katakan mengurangi menaikkan BBM mengurangi subsidi artinya naikkan BBM itu itu udah hanya bisa penerimaan masyarakat turun harga-harga naik ini segala macam subsidi dikasih subsidi apa itu mobil listrik mobil listrik mobil listrik kedua merubah kebijakan yang sangat keliru yang sangat keliru yang merujukan negara ialah hilirisasi dan lainnya hilirisasi oke pelaksananya yang salah karena baranya luar biasa di mahalnya tapi dikasih teks holiday dikasih PPNOR jadi ekspor yang dipuji ekspor naik karena semuanya ekspor itu yang dipuji devisanya devisanya kemana ke China terkurangi oleh banyak fasilitas tadi tidak terkurangi yang siapa yang punya defisa siapa yang ekspor ekspor itu besar-besar Cina 90% jadi lari ke China yang 500 triliun itu nilai itu larinya ke China bukan ke Indonesia lempia pajaknya satu hanya kecil sekali itulah kebijakan yang sangat keliru dan tentu banyak karena itu apa yang selalu disebut Pak Fasilian atau Pak Luhut itu semuanya setelah saya tulis tidak ada berani coba bantah apa yang saya katakan itu dan inilah keserahan dalam kebijakan bernegara seperti Indonesia tindakan transisi itu hanya bisa dilakukan dua tahun pertama saya tiga kali di pemerintahan terakhir tiga-tiganya saya turunkan subsidi BBM naikkan BBM ini tahun pertama mengejutkan orang tapi tidak pakai depo termasuk tahun 2005 yang fenomenal 2005 naikkan 228% di atas 100% 28% dan tidak ada karena H-1 bulan puasa itu akal-akalan Pak JK dan di BLT bersamaan BLT ada BLT ditentang oleh Pak Jokowi sebagai gubernur tapi Pak JK dengan catatan bahwa pada saat kita ngobrol Pilpres belum selesai kan Pak jadi sekalipun KPU sudah menetapkan tapi ada proses di MK yang nanti masih kita tunggu Pak sebenarnya boleh bilang sudah hampir selesai cuma proses itu kalau berhasil mempermalukan pemerintah yang ada bahwa ternyata tidak seperti itu tapi akan tetap mayoritas menang tapi malu lah gitu ya ya bukan ya penyelenggarannya yang mempunyai juga baik Pak JK terima kasih banyak Pak JK ini saya tidak mau menahan terlalu lama lagi kita sudah lewat dari 45 menit ngobrol ini nggak kerasa Pak kalau dibablaskan bisa sampai magrim nanti terima kasih banyak Pak JK terakhir Pak JK siapa tahu Pak JK dan Bu Mufida ini masih sempat-sempat baca bacaan yang seringan ini saya baru saja menerbitkan kumpulan cerita pendek ya saya senang untuk buku kecil jadi judulnya lelaki dari neraka jadi saya tulis di depan itu untuk Pak JK dan Bu Mufida ini kumpulan cerpen saya yang pertama Pak pernah berbaca di berbagai media siapa tahu Pak JK karena saya tahu Pak JK saya ingat waktu sering keliling kampanye dulu 2014 ketika Pak JK sudah merasa tidak punya pekerjaan nggak ada teman ngobrol lagi Pak JK akan berdiri mengambil dari cabin luggage Pak JK buku dan kemudian membaca di pesawat dan kemudian saya memfoto beberapa teman yang tertidur di sekitar Pak JK sementara mereka jauh lebih muda dan itulah yang kami sebut diam-diam Pak sebagai aib masing-masing tim sampai kemudian saya tidak pernah kena aib itu baru sekali saya kena aib menyebarnya lebih viral itu foto saya jadi Pak JK adalah pembaca buku terima kasih Pak JK terima kasih banyak salam untuk Bu Ida Pak JK sehat selalu panjang usia berkah bahagia Pak dan terus menjadi bagian rujukan yang penting buat Indonesia terima kasih Pak JK terima kasih baik terima kasih Pak saudara-saudara itulah perbincangan dengan Pak Yusuf Kala yang fenomenal kita mendapatkan banyak dari Pak JK termasuk bahwa dalam jangka panjang kita optimis dan memang tidak ada pilihan selain optimis tetapi dalam jangka pendek ada tantangan-tantangan serius yang luar biasa harus kita atasi harus kita hadapi dan tentu saja tidak ada pilihan menyerah kita adalah pelaku dan bukan penonton dan sebagai pelaku mari kita sama-sama hadapi tantangan itu dengan peran masing-masing tidak pernah ada yang bisa memanggul Indonesia sendirian Indonesia harus dipanggul bersama-sama dan itu adalah tanggung jawab kita terlepas dari pilihan apapun yang kita berikan pada saat pemilu yang kemarin selepas pemilu kita hadapi sebagai bangsa bersama-sama terima kasih banyak sampai jumpa kembali dalam keep in touch yang akan datang wallahul muwabik lakwami torik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati